Pasukan Israel menunjukkan rekaman progres mulai beroperasi lebih dalam lagi memasuki jalur Gaza. Pergerakan pasukan Israel itu terlihat pada hari Senin 30 Oktober 2023. Mereka terlihat maju menggunakan tank dan kendaraan lapis beja lainnya di kota utama wilayah tersebut dan membebaskan seorang tentara yang ditawan oleh kelompok Hamas. Diketahui pasukan Israel terus mengejar kelompok Hamas hingga Selasa 31 Oktober 2023. Rekaman menunjukkan kendaraan membuka jalur bagi tank dan tentara yang berjalan melewati bangunan yang hancur. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak seruan gencatan senjata ketika serangan udara mendarat di dekat rumah sakit tempat ribuan warga Palestina berlindung. Israel sendiri telah mendeklarasikan fase baru dalam perang tersebut, namun tidak mendeklarasikan invasi darat habis-habisan. Militer Israel juga tidak menjelaskan secara jelas mengenai operasinya di Gaza, termasuk lokasi dan jumlah pasokan. Seperti dikabarkan, perang Israel dan Hamas telah dimulai sejak kelompok Hamas dari jalur Gaza menerobos tembok pemisah Israel pada 7 Oktober lalu. Mereka menyerang festival musik terbuka dan komunitas perbatasan Israel. Israel lalu membalas serangan Hamas itu dan melancarkan serangan udara ke jalur Gaza. Israel menutup jalur Gaza dari akses-akses bantuan seperti makanan dan bahan bakar. Perang tersebut kabarnya merupakan perang paling mematikan dari lima perang Gaza bagi kedua belah pihak. Imbas dari perang tersebut, hingga Senin kemarin jumlah korban tewas di kalangan Palestina melampaui 8.300 orang. Lebih dari 1,4 juta orang di Gaza telah meninggalkan rumah mereka. Angka tersebut belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa dekade. Sementara itu, di pihak Israel lebih dari 1.400 orang tewas, terutama warga sipil yang juga belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, 240 sandera dibawa dari Israel ke Gaza oleh kelompok Hamas. Terima kasih telah menonton!